Sekarang kita akan mengambil proses dan mengikuti film dan saya akan menunjukkan, kita bisa belajar lagi. Kita akan membutuhkan QGIS. Kita akan membutuhkan plug-ins. Plug-ins adalah ini. Tile Layer Plug-in. Jika Anda tidak mempunyai plug-ins, Anda harus mencari ini. Nama plug-in adalah Tile Layer Plug-in. Jika Anda sudah mempunyai plug-in, Anda bisa menggunakan plug-in. Kemudian menambahkan Tile Layer. Kemudian, kita harus menambahkan API. Digital Globe API. Kita harus menambahkan. Kita harus menambahkan. Kita harus menambahkan. Kita harus menambahkan. Digital Globe API. Kita harus menambahkan. Kita harus menambahkan. Kita harus menambahkan. Kita harus menambah. Tahu ini. Terus itu sudah itu. free it was tried because before it was free then this is problem ok then we will ignore this one we will just use another image using google maps so what you need is open layers plugin open layers so you have to install the plugin if it's already installed you can use open layer plugin and select google satellite and to download the data first you have to limit your area i will just upload i will just upload the boundary zoom to this boundary this is degree so currently we haven't received any data from dr kafinda this grid or now i will just show you what should you do jika anda sudah mendapatkan data ini adalah pembuatan administrasi kita bisa membuat poligon baru dari ini dengan menggunakan poligon dari layer X10 kita akan memilih file baru seperti ini, X10 dan anda bisa memilih file ini untuk menambahkan result ke canvas atau tidak ini adalah X10 ini adalah kita akan memilih file ini dan setelah itu kita bisa zoom in ke apa level kita ingin mendapatkan gambar ini seperti ini kita bisa lihat scale ini sekitar 9000 sehingga kita menambahkan 5000 ini cukup tidak mungkin kita bisa menambahkan 2500 kemudian kita bisa menambahkan untuk ini karena kita akan menambahkan gambar gambar ini gambar ini jadi kita akan menambahkan gambar ini dalam satu file kita harus menambahkan gambar ini dari ini sampai ini 800 meter seperti ini 750 saya menambahkan lebih baik untuk menambahkan gambar ini di gambar ini ini kita menambahkan grid dan software ini akan memiliki banyak tiles seperti 20 atau 30 dan 30 tiles akan menjadi mosaik yang kita defini sebagai polygon jadi mungkin kita bisa menambahkan 500 x 500 ini kita akan menambahkan ekstern kemudian kita akan menambahkan grids kemudian faktor grids belum jadi ini ekstern kita akan menambahkan grids berdasarkan ekstern dari layer dari 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 kata dari kamu harus menggunakan Ini adalah sistem koordinat Jadi kamu sudah mempunyai ini? Tidak, saya lihat Ini adalah bahan Dehradun Boundary Ini lebih baik? Tidak, tidak lebih baik Kita harus menggunakan data dengan UTM Saya terlalu mempunyai UTM-Zone Mungkin saya sudah mempunyai UTM-1 Jadi pertama Kita akan melihat ini Kita lihat UTM-Zone Not 44 Jadi pertama Saya lupa ini Kita bisa mengubah Utara-System UTM-Zone Utara-Kat 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 Jadi kita ingin membuat grid 500 x 500 atau Agar-agar lain Utara-agaran 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 Pertama, kita akan membuat ini menggunakan administrasi binary. Kita bisa menggunakan research tool dan polygon form layer extend. Kita akan menggunakan Dehradin Vault UTM. Kemudian output akan menjadi Extend UTM. Ini adalah Extend. Kemudian menggunakan Extend UTM. Seharusnya di UTM. Saya harap. Mari kita lihat. Ya, ini adalah UTM. Zon44 North. Dan setelah ini, kita bisa membuat grids. Menggunakan tool research tool dan faktor grid. The grid extend is Extend UTM. Kemudian output extend from layer. Kemudian kita bisa menggunakan distance 500 by 500. And output grid as polycon. We can create grid.gitm. Then we will have this grid. In this grid.gitm, we have attribute file. And the attribute is id. for each polygon. For each polygon is. For each polygon is. For each polygon is. In the 700. Polygons. Then, using this one. We use. Composer. Kemudian, ini adalah 1 view, dan ini memiliki 700 polygons. Jika Anda selamatkan, maka resolusi gambar hanya satu gambar. Jadi yang kita butuhkan adalah kita harus zoom-in ke satu box, satu grid, kemudian memilih menggunakan scale apa. Jadi ini adalah 1,600. Atau kita bisa membuatnya lebih rendah, 1,000. Jadi yang ini, kemudian kita kembali ke Composer. Kemudian kita pilih 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 pilih. Kemudian kita tambahkan map di sini. Pilih 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 pilih, 2,500. Kemudian kita harus mencari atlas. And the coverage layer that we will use is grid-gtm. This is a hidden coverage layer. Page name will be based on ID. And then scale. We have to make it larger. It should be 2,000. Basically, in one page, we have to cover one polygon. So, if we make it 2,000, let's see. Okay, 2,000 is better. Why are we printing the individual box? This is the... We will print box by box. But it will be done automatically. First, we have to make sure that the result will be like this. So, if we think that this is the proper resolution, then we will use 2,000 scale. And then it will be controlled by Atlas with a fixed scale. So, we have decided to use a scale 2,000. And then for each map, it will use the same scale. So, we have to make sure that the result will take longer. So, we can preview the Atlas. We will use the Atlas. This is the Atlas feature. This is the Atlas feature. One of 700. And then we can go to the next feature. This one. So, it's going box by box. And then we can export Atlas as images. This one. This one. This one. This one. We will set in one folder. Then we will crop to content. So, it will... The result will be fully image. Now, we have to add a few feelings. Then we can save. So, the process will take time. This last feature. To... Then we can see the existing result. Contohnya, kita akan menunjukkan kemudian, kita akan menunjukkan kemudian kita akan menunggalkan kemudian kita akan menunggu friends, kita akan mematikan kemudian kita akan mengunculkan kemudian kita akan mengunjukkan kemudian kita akan menunjukkan kemudian kita akan melunjukkan, melukis ini Ini adalah jpeg dan kita download semua jpeg dengan file world, kemudian kita akan mosaik semua itu menjadi satu gambar geotif yang besar. Ini juga adalah alternatif. Ya, ini adalah alternatif. Jadi, kita hanya mempunyai grip, kemudian biarkan software membuat press. Kemudian kita harus menggabungkannya secara manual. Tapi itu tidak mengambil waktu. Jadi kita harus menggabungkannya secara manual? Ya, manual, tapi mudah. Kita bisa menggunakan ini, selanjutnya. Merge. Merge. Kemudian kita pilih folder dan nama output. Kemudian kita tunggu lagi. Terakhir. Jika kita mempunyai software, kita juga bisa membuat script untuk membuatnya otomatis. Menggunakan Python dan QJS, tapi saya tidak tahu bagaimana. Apa yang sama dengan Art.JS? Art.JS? Mereka mempunyai page dynamic. Saya lupa nama. Untuk membuat atlas. Jadi, apabila kita menggabungkannya, kita akan menggabungkannya? Oh, untuk satu mosaik. Jadi, satu mosaik mempunyai semua area ini? Ya, ya. Tapi sekarang kita sudah menggabungkannya. Oh, tidak. Ini hanya satu mosaik. Satu mosaik. Satu mosaik. Nah, Lin bilang bahwa untuk semua kota, ada tiga. Ada tiga. 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 mari kita lihat jika kita bisa melakukan klasifikasi di sini, maka lebih baik kita bisa menggunakan semua step, menggunakan semua step ke Google Earth Engine dan melakukan klasifikasi karena di Google Earth Engine, ada juga klasifikasi tersebut mereka ada sampel yang perlu diperlukan untuk memahami yang ini ini adalah objek ini juga ada random kita harus menggunakan data dan menggunakan data training seperti yang anda katakan seperti yang ini ini adalah ini adalah ini adalah satu kes di Semarang ini adalah pemimpin selanjutnya setiap band untuk urban band 1 adalah 88 band 2 adalah 42 kemudian anda memberikan hasilnya seperti ini yang berwarna ini adalah profil spektral dari urban jadi kita harus menemukan urban kemudian menggunakan lensa dan menggunakan nomor digital untuk band band 50 21 setiap 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 parameter ini kemudian menggunakan spektral unmixing kemudian kita dapat yang berwarna yang berwarna yang berwarna yang berwarna ya ya itu saya rasa ini yang berhubungan ini adalah sebuah masalah adalah yang berwarna yang berwarna mungkin adalah urban atau berwarna berwarna kita harus mencoba ini yang ini dan menggunakan e-cognition dan berkompai kejadian dan juga waktu untuk produksi selesai. Jika menambah bulan, maka tidak bisa. Jika kita bisa menggunakan Google Earth Engine untuk seluruh state, dan jika selesai bagus, tapi dengan waktu yang cepat, jika kita zoom out, maka akan menggunakan kode untuk seluruh area lain. Kemudian kita bisa menggunakan kode untuk eksport. Kita bisa menggunakan kode untuk eksport. Kita bisa menggunakan kode untuk menggunakan Google Drive. Dan setelah itu, kita bisa menggunakan kode untuk eksport. Seperti contohnya, Filipina. kemudian untuk tarikan Anda bisa dengan data. Dan terus melihat penulis staff- arteannya. kita bisa export gambar sebelum dan selanjutnya dan juga kemudian 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 jadi gambar itu ada output? ya, ini output, maksudnya data yang mereka gunakan kita bisa export untuk visualisasi ya, ini 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 ini